Ya ini masih ada pertemuan lain, pertemuan para ketua umum partai politik yang berlangsung tadi malam di Jakarta menjadi ajang silaturahmi politik terutama menjelang pemilu 2014. Ya dalam pertemuan ini ketua partai Golkar Abu Rizal Bakri menyatakan kemungkinan berpasangan dengan kandidat partai demokrat dalam pemilihan presiden 2014. Halal lebih halal Idul Fitri 1434 Hijriah oleh partai Golkar yang mengundang para ketua umum dan pengurus partai politik rupanya menjadi ajang penjajakan politik jelang pemilu tahun depan. Dalam kesempatan pidatonya ketua umum partai Golkar Abu Rizal Bakri yang juga calon presiden partai tersebut meski masih terlalu dini membuka sinyal koalisi dengan partai demokrat pada pemilihan presiden 2014. Mungkin juga partai Golkar akan mendapatkan calon partner yang menarik untuk berjalan bersama-sama. Konvensi partai demokrat juga tak urung memancing komentar lucu dari ketua umum partai Hanura, Wilanto. Kalau Bapak Presiden menginginkan advisor konvensi, saya pernah ikut konvensi cukup lama. Jadi punya pengalaman yang cukup untuk menjadi advisor konvensi partai demokrat. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir sebagai ketua umum partai demokrat enggan menanggapi soal konvensi calon presiden partainya. Marilah nanti kita dukung siapapun yang memimpin negeri ini beserta pemerintahan yang dibentuknya. Akan indah negeri kita manakala siapapun yang memimpin mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam tahapan pemilu 2014, pemilihan presiden baru akan dilakukan bulan Juni. Namun kandidat calon presiden yang diusung oleh partai politik baru akan ditentukan setelah hasil pemilu legislatif bulan April 2014 diumumkan dan calon presiden hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungannya yang meraih presentase suara melebihi 20 persen sesuai ketentuan presidential threshold. Dwi Firmansyah dan Anto Susanto melaporkan dari Jakarta.